Sampai jumpa di video selanjutnya. Pak UU Sapaan Akrab UU Ruzhanul mengungkapkan kunjungannya ini bertujuan untuk memonitoring progres pembangunan ke Lido City. Menurut dia, ke ini sangat nanti-nanti untuk bisa dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor. Untuk itu Pak UU meminta pihak pengelola dalam hal ini pihak MNC Group untuk memberdayakan tenaga kerja asal Jawa Barat. Pihak MNC sendiri dapat membangun lembaga pendidikan yang menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan perusahaan. Dengan demikian masyarakat sekitar dapat mempersiapkan diri untuk memperdayakan seraya penyelesaian pembangunan ke yang diperkirakan memakan waktu 10 hingga 20 tahun ini. Menurut UU, karyawan di sini sekitar 27 ribu yang akan terserap oleh, karena itu harapannya nanti ada sebuah lembaga pendidikan, yang mana outputnya atau lulusannya langsung diterima. UU berharap MNC bisa membangun sebuah lembaga pendidikan, misalnya SMK, tapi kurikulumnya sesuai dengan yang dibutuhkan, jadi jangan ada alasan kenapa tidak menyerap masyarakat Jawa Barat, karena kemampuan, keahlian, dan poksinya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan ini. Ada tiga faktor membawa kemajuan suatu daerah, antara lain pemerintah, investor, dan masyarakat. Oleh karena itu, Pemda Provinsi Jawa Barat terus mengundang investor datang ke Jawa Barat untuk meningkatkan pembangunan, yang efek dominannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelido City memiliki luas 3.000 hektare, dan rencananya akan menghadirkan MNC FAC, sebuah defact berstandar internasional. Retail dining, dan entertainment, berbagai pilihan hotel, 18 hall, yang dirancang Ernelis Els, yang dilengkapi dengan fasilitas klubhaus dan free path club. Dari Bogor, Jawa Barat, tim liputan memberitakan. Selamat menikmati!